Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan di soal tata bahasa 6 pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 9 mari kita lanjutkan ke nomor 10 oke, sipon orang pertama bertanya isang pummel otokye pojang hal kayo isang pummel produk ini kemudian di ujung belakang ada riel kayo riel kayo berfungsi menanyakan pendapat pada kalimat ini bisa diartikan sebaiknya otokye pojang hal da bagaimana membungkusnya oke, saya ulang lagi ya isang pummel otokye pojang hal kayo produk ini sebaiknya membungkusnya bagaimana kemudian orang kedua menjawab monjo sang pummel hoki biolo momo momo monjo terlebih dahulu atau pertama-tama sang pummel produknya titik-titik ro dengan atau sesuai biol masing-masing kegi ukurannya jadi ada kata monjo ya di paling depan monjo itu terlebih dahulu kalau terlebih dahulu tidak titik maka terus ada proses kedua ya lalu kan seperti itu ya kemudian di bagian sebelum garis kosong ada kegi biolo itu juga merupakan kata kunci sesuai masing-masing ukurannya jadi pertama-tama titik-titik lah sesuai masing-masing ukurannya lalu kan itu ya sang jai dhamma no seo dhamma no seo dari kata dhamta itu memasukkan o seo rumus perintah au henota ya sudah masukkan dan biarkan saja seperti itu maka dhamma no seo silahkan anda masukkan sang jai ke kardus oke karena sebelum garis kosong ada sesuai dengan masing-masing ukurannya maka yang buliuhata atau yang sengsanhata opsion 1 dan 2 itu buliuhata ya buliuhata itu menggolong-golongkan kalau sengsanhata opsion 3 dan 4 adalah memproduksi menggolong-golongkan sesuai masing-masing ukurannya atau memproduksi sesuai masing-masing ukurannya tentu saja yang menggolong-golongkan ya yorobun kan seperti itu tinggal kita lihat yang lalu yang mana kenapa kita milih lalu karena pertama ada kata monjo pertama-tama titik-titik lah sesuai masing-masing ukurannya lalu silahkan anda masukkan ke kardus opsion pertama buliuhata ini betul ya digolong-golongkan lalu opsion kedua buliuhamion jika menggolong-golongkan opsion ketiga sengsanhata memproduksi lalu opsion keempat sengsanhamion jika memproduksi jong taben ilpon imita monjo sang bumel hoki biolo buliuheso pertama-tama golong-golongkan lah atau pilah-pilahlah produknya atau klasifikasilah produknya sesuai dengan masing-masing ukurannya lalu silahkan anda masukkan ke kardus sang jai tamu oke si bilpon nomor 11 nah ketika seperti ini tagnya panjang sekali dan garis kosongnya ada di sebelah situ ya robon kita sebenarnya seringnya ya seringnya itu kita bisa langsung di bagian yang ada di garis kosongnya saja coba kita coba ya ya robon berarti dari kata saya sangat suka gunung tetapi jika saya ingin 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 di ingin yang sedang saya tinggal sekarang atau di ingin yang dimana saya sedang tinggal sekarang tidak ada gunung yang tinggi momo momo goyangi inen himalaya sani gerib semnita momo momo titik titik kemudian dari belakang gerib semnita itu kangen kangen san gunung himalaya inen yang ada goyangi di kampung halaman saya nah ini kan berkebalikan atau sebab akibat sebab akibat ya sebabnya di incon tempat dia tinggal sekarang itu tidak ada gunungnya yang tinggi jadinya kan itu makanya saya kangen gunung himalaya yang ada di kampung halaman maka jangka ben ibon imnita geresok coba kita masukkan ke dalam kalimat saya sangat menyukai gunung tetapi jika saya ingin ingin di incon yang saya sedang tinggal sekarang tidak ada gunung yang tinggi geresok maka saya ingin himalaya saya kangen dengan gunung himalaya yang ada di kampung halaman saya gitu ya jadi dia itu suka gunung tapi di incon tempat dia tinggal sekarang tidak ada gunung yang tinggi maka gitu ya maka kangen dengan gunung himalaya yang ada di kampung halaman gitu kalau opsi pertama kan gerigo itu dan lalu opsi ketiga geromion kalau begitu opsi keempat geromde tetapi ngomong-ngomong next nomor 12 akhir-akhir ini emsing mul serik temune temune karena serik sampah emsing mul makanan wankyong oyomi simgak ham wankyong oyomi oyom adalah pencemaran wankyong lingkungan simgak ham parah oke coba saya ulang yujem akhir-akhir ini emsing mul serik temune dikarenakan sampah makanan wankyong oyomi pencemaran lingkungan simgak ham parah emsing ke momo momo mal ko ta desipsio emsing makanan kemudian ada mal ko disini adalah rumus cimal cimal adalah hatinya jangan contoh disitu cimal ta jangan makan kalau mokji maseo janganlah makan seperti itu ya maka emsike momo momo mal ko janganlah titik-titik makanan ko lalu da semuanya desipsio silahkan anda makan jadi janganlah titik-titik makanan lalu semuanya silahkan anda makan opsi pertama saji dari kata sada saat itu membeli maka jika emsike saji mal ko janganlah membeli makanan lalu da desipsio makanlah semuanya teriyo soyo salah opsion kedua mandel ji mandel da membuat maka mandel jimal janganlah membuat jadi emsike mandel jimal ko janganlah membuat makanan lalu da desipsio teriyo soyo sam nam giji nam tai itu meninggalkan menyisakan emsike nam giji mal ko janganlah meninggalkan makanan janganlah menyisakan makanan lalu da desipsio makanlah semuanya sa mokji mokji mal janganlah makan emsike mokji mal ko janganlah makan makanannya ko lalu da desipsio makanlah semuanya ikodo teriyo soyo ini juga salah jangtaben sampon ini nam giji mal ko janganlah menyisakan janganlah meninggalkan oke kita ulang yujem emsik mul jere kita mune akhir-hari ini dikarenakan sampah makanan wan kiong oyomi pencemaran lingkungan sim kak ham nita parah emsike nam giji mal ko da desipsio janganlah anda menyisakan makanan lalu silahkan anda makan semuanya oke next untuk nomor 13 orang pertama bertanya hari ini kamu ada janji kemudian orang kedua momo orang pertama berkata gereo oh begitu jal danya oseo jal danya oseo itu maksudnya pergilah dengan hati-hati sampai pulang nanti danya oseo pergi kemudian kembali maka jal danya oseo pergilah dengan hati-hati sampai pulang nanti yang mana jawabannya opsion pertama oneren yaksuki opsoyo hari ini tidak ada janji salah ya kamu hari ini ada janji hari ini saya tidak ada janji begitu pergilah dengan hati-hati telio salah opsion kedua yaksuki ichiman saya ada janji tetapi saya tidak masalah alias saya bisa ini ini juga salah ya mari coba kita masukkan onel yaksuki isoyo hari ini kamu ada janji kemudian dia jawab yaksuki ichiman saya ada janji sih tapi saya tidak apa-apa saya bisa kok ah gedeo oh begitu jaladahnya oseo silahkan pergi dengan hati-hati bukan kalau ada janji dia bisa berarti dia nolak janjinya dan menyetujui orang pertama berarti salah kalau orang pertama bilang kalau begitu pergilah hati-hati sampai bulan nanti aneh opsion ketiga saya akan pergi ke bioskop untuk menonton film dengan teman coba kita masukkan onel yaksuk isoyo hari ini kamu ada janji kemudian yang ditanya menjawab saya akan pergi menonton film dengan teman di bioskop ah gedeo oh begitu jaladahnya oseo pergilah dengan hati-hati sampai pulang nanti jadi pergilah hati-hati di bioskop nanti sampai pulang maka jengdabun sambon coba kalau nomor empat cingguka onel urijibe nolawayo cingguka teman saya onel hari ini dari belakang nolawayo akan datang nolo untuk bermain urijibe ke rumah kami bukan ya tidak menanyakan temannya maka jengdabun sambon ini mari kita ulang lagi hari ini kamu ada janji intinya nih cinggu hak yang waril buruk kejang saya akan pergi ke bioskop untuk menonton film dengan teman jengdabun jengdabun Nomor empat belas, Jakob Cang, tempat kerjanya nomu dowoso. Oso itu karena nomu dopta, sangat panas. Jadi dowo dari kata dopta ya, panas. Diapnya berubah dari huruf U. U ketemu om jadi uo. Saya ulang lagi. Jakob Cang, karena tempat kerjanya sangat panas. Jakob Hagi, bekerja himdemnida, sulit. Momomomo, titik-titik, sajang nimke, kepada pak bos, Eokonel Kujo Dallaku Hesemnida. Kujo Dallaku Hesemnida, ini kebungan dari kata kerja Kujida, memperbaiki. Kemudian ditambahkan rumus Aohi Dallaku Hada, meminta. Maka, Eokonel Kujo Dallaku Hesemnida. Saya telah meminta untuk memperbaiki Eokon AC, sajang nimke, kepada pak bos. Nih, ini sebab akibat ya. Sebabnya adalah tempat kerjanya sangat panas. Oke, kalau tempat kerjanya sangat panas, itu kira-kira yang rusak apanya. Kan gitu, AC-nya kan. Maka dia telah meminta memperbaiki. Maka, maka jantapnya yang mana Eokon, Ilpon, Gereso, kan gitu. Gereso itu Maka, jadi. Kalau Geriko itu Dan Lalu. Dan, itu untuk menggapungkan sesuatu hal yang setara. Misalnya, adik cantik dan adik pintar. Atau mungkin begini, adik adalah pelajar Geriko dan saya adalah seorang karyawan perusahaan. Kalau Lalu, itu mengembarkan sesuatu hal yang berurutan. Pagi hari ini, saya memasak Geriko, Lalu, kayak gitu. Jibel Jongso Heo. Saya bersih-bersih rumah. Nah, kayak gitu. Kalau Nomor Tiga, Kerojiman akan tetapi. Itu mengembarkan sesuatu hal yang berkebalikan. Sa, Geronde, artinya juga tetapi. Bisa juga ngomong-ngomong. Kalau yang sebab-akibat, itu adalah Gereso. Maka, jadi. Gitu ya. Coba kita masukkan. Karena tempat kerjanya sangat panas. Saya telah meminta kepada Pak Bos untuk memperbaiki AC. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Saya dari belakang Gushipo ingin Dhani Oda pulang goyangi ke kampung halaman Jamsi sebentar. Dhani Oda itu menggambarkan bahwa kita meninggalkan suatu tempat tapi akan kembali lagi ya. Dhani Dhani itu pergi, Oda itu balik lagi. Nah, disini menggambarkan bahwa orang ini hanya cuti ya. Ke kampung halamannya cuma sebentar. Maka, intinya dia cuti. Dia ingin cuti sebentar. Jika Jamsi goyangi, Dhani Okusipo. Saya ingin pergi ke kampung halaman sebentar. Alias, saya ingin cuti sebentar. Keronde, tetapi. Wessaka. Perusahaan hancang. Hancang itu puncak-puncaknya. Babel teh raso. Babel teh itu sibuk. Raso itu karena. Jadi, keronde, wessaka. Hancang babel teh raso. Tetapi, karena perusahaan itu sedang puncak-puncaknya sibuk. Mal momo momoka. Sipcian ne. Ne itu wah. Sipcian tidak sipta mudah. Titik-titik mal. Mal itu perkataan atau pembicaraan atau omongan. Opsi pertama, tagi dari kata tada. Artinya naik pendaraan atau bisa juga nanti mendapat. Misalnya, teji gemel tata. Mendapatkan uang pesangon. Jihad shorul tata. Naik kereta bawah tanah. Opsi kedua, tetiki. Ta itu mendengar. Opsi ketiga, konegi. Konegi itu mengeluarkan, menyampaikan. Opsi keempat, batgi. Batta, menerima. Yang mana, Yorobun? Menyampaikan, mengeluarkan. Menyampaikan perkataan itu sama dengan berbicara. Oke, coba kita ulang. Jika jam si goyangnya dani okusipo. Saya ingin pulang ke kampung halaman sebentar. Ke Ronde. Tetapi, wisaka hancang babel teh raso. Raso itu karena. Tetapi, karena perusahaan sedang puncak-puncaknya sibuk. Mal konegi ka. Menyampaikan pembicaraan, alias untuk mau berbicara itu sibuk ane. Wah, tidak mudah. Oke, simnyuk pun. Apa jika cinantare kensusul batasyosho? Apa jika ayah saya cinantare pada bulan lalu kensusul batasyosho? Batasyosho telah mendapatkan kensusul, operasi besar, alias operasi serius. Oke, kita ulangi. Apa jika cinantare kensusul batasyosho? Ayah saya pada bulan lalu telah mendapatkan operasi besar. Momomomo kuyangi daniowaya halkot katendeh. Dari belakang, rilkot katendeh. Sepertinya, daniowaya harus pulang kuyangi ke kampung halaman. Option pertama, amu koto. Amu koto artinya apapun. Amu redo, bagaimanapun juga. Amu dena, dimana saja. Amu do, siapapun. Contohnya, ipon imnita. Apa jika cinantare kensusul batasyosho? Pada bulan lalu, ayah saya telah mendapatkan operasi besar. Amu redo, bagaimanapun juga. Kuyangi daniowaya halkot katendeh. Bagaimanapun juga, sepertinya saya harus pulang kampung. Oke, sipcilpon. Uri we saga, perusahaan kami. Satchongi anjoasho. Asho itu karena, satchongi itu kondisi. Satchongi anjoasho. Karena kondisinya tidak bagus. Kod, segera munel datil kod gata. El kod gata itu sepertinya. Munel datil menutup pintu. Menutup pintu maksudnya tutup. Fabriknya tutup alias bangkrut. Kod tadi segera. Jadi, sepertinya akan segera bangkrut. Sepertinya akan segera tutup. Sepertinya akan segera kolep. Seperti itu ya, rapun. Oke, mari kita ulang ya. Uri we saga, perusahaan kami. Satchongi anjoasho. Karena kondisinya tidak bagus. Kod, munel datil kod gata. Sepertinya akan segera menutup pintu. Sepertinya akan segera bangkrut. Kereso, maka. Satchongi anjoasho. Pak bos, saopjang byonkyong. Satchongi anjoasho. Makanya, pak bos saya. Titik-titik. Satchongi anjoasho. Formulir pendaftaran byonkyong. Pindah saopjang tempat kerja. Opsi pertama. Nenda kuhasyosho. Nenda kuhasyosho. Dari kata neta menyerahkan. Nenda kuhada. Artinya katanya. Jadi, katanya menyerahkan. Coba kita masukkan ya. Kereso, sajang nimi. Saopjang byonkyong. Satchong soro. Nenda kuhasyosho. Makanya, pak bos katanya menyerahkan. Menyerahkan formulir pindah tempat kerja. Salah ya. Nanti yang menyerahkan formulir pindah tempat kerja itu bukan pak bosnya, tapi kita. Opsi kedua. Nenya kuhasyosho. Jago hada itu kalimat tidak langsung yang artinya mengajak. Maka, nomor dua artinya telah mengajak menyerahkan. Opsi ketiga. Nenya kuhasyosho. Nyaku hada artinya bertanya. Ini kalimat tidak langsung yang mengutip kalimat yang berupa kalimat tanya. Maka, nenya kuhasyosho artinya bertanya apakah menyerahkan. Opsi keempat. Nera kuhasyosho. Ingat ya, bahwa kalimat tidak langsung yang akhirannya eraku hada. Raku hada itu adalah kalimat tidak langsung dari kalimat perintah. Maka, artinya nera kuhasyosho itu menyuruh menyerahkan. Yang mana jawabannya ya, Ropun? Sapon imnita. Nah, coba kita masukkan ya. Uriwesaga, perusahaan kami sajong ni anjwa soh. Karena kondisinya tidak bagus. Kut munel dadel kut kata. Sepertinya kan segera bangkrut. Goresong, maka sajong ni mi. Pak Bos, saup chang byon jongel sinchong soadil neraku hasosho. Maka, Pak Bos telah menyuruhku untuk menyerahkan formulir pindah tempat kerja. Gitu. Jadi, intinya pabriknya ini akan segera bangkrut. Maka, Pak Bosnya itu menyuruh si karyawannya itu untuk menyerahkan formulir pendaftaran pindah tempat kerja. Itu sama dengan menyuruh untuk pindah tempat kerja. Gitu ya, Ropun? Gitu. Oke, senikah? Apakah bisa dibahami? Oke, berikutnya Sipalbon. Orang pertama berkata, Ansek ki anjoayo. Ansek itu raut wajah. Raut wajahmu anjoayo tidak baik. Jadi, kayak bucat. Ilcik momo momo suinan ki oteo. Bagaimana jika kamu titik-titik lebih awal lalu shwita beristirahat? Orang kedua menjawab, Nih, ya, jodwe haku monjo doraga bukis semnita. Jodwe haku itu pulang kerja lebih awal, ya Ropun. Jadi, misalnya, jam pulang kerjanya itu jam 6. Sebelum jam 6, misalnya jam 4, jam 3, jam 5, kita sudah memutuskan pulang karena mungkin sakit dan lain-lain. Itu namanya pulang kerja lebih awal. Jodwe haku. Nih, ya, jodwe haku. Saya akan pulang kerja lebih awal lalu monjo doraga bukis semnita. Saya akan masuk lebih dulu. Maksudnya, masuk terlebih dahulu daripada teman-teman yang lainnya. Oke. Berarti yang mana jawabannya? Opsi pertama, derokaso. Masuk lalu. Opsi kedua, derokaro. Ro itu untuk. Untuk masuk. Opsi ketiga, jodwe haku. Berangkat kerja lalu atau masuk kerja lalu. Opsi keempat, jodwe haku. Untuk masuk kerja. Yang mana, ya Ropun? Ya, yang sama-sama ada kata masuk, ya Ropun. Congdeben, ilpon imita. Ini masuknya masuk ke mana sih, Sem? Ya, kita bayangin ya. Ini masuknya kan dia pulang. Tapi kenapa sih kok menggunakan kata masuk gitu ya? Ya, karena pulangnya itu dia masuk ke asrama. Seperti itu, ya Ropun. Tapi kan masuknya menggunakan kata derokada nih. Masuk menjauhi. Jadi dia tuh masuknya ke asrama. Gadanya tuh, gadanya tuh menjauhi pabriknya itu. Kan gitu. Oke, semuanya. Nih. Oke. Coba kita ulang. Ansegi anjowayo. Raut wajahmu tidak bagus. Raut wajahmu pucat. Ilcik derokasaw suinan gi otewo. Bagaimana jika kamu masuk ke asrama lebih awal? Alias bagaimana jika kamu pulang lebih awal lalu beristirahat? Nih, ya. Saya akan pulang kerja lebih awal alias saya akan memutuskan pulang kerja sebelum jam pulang kerja. Lalu saya akan masuk terlebih dahulu alias saya akan pulang terlebih dahulu. Saya akan pulang duluan. Nih. Jadi gitu ya. Kenapa pulang disini kok menggunakan kata masuk? Jadi kita bayangkan situasinya tadi ya. Masuk itu maksudnya gimana sih? Masuk ke asrama. Pulang ke asrama. Masuk ke asrama. Meninggalkan pabrik derokata. Gitu ya, Yorobo. Nih. Oke. Nomor 19. Yuteponi gojang nasok. Karena HPnya rusak. Jadi gojang netek itu rusak. Suri sentoe momo momo. Suri sentoe itu pusat perbaikan. Suyoire. Pada hari Rabu. Cacero gamnita. Saya akan pergi untuk mengambilnya. Jadi cacero gata. Pergi untuk mengambil. Oke. Saya ulang ya. Yuteponi gojang nasok. Karena HP saya rusak. Suri sentoe momo momo. Saya telah titik-titik di pusat perbaikan. Suyoire. Cacero gamnita. Pada hari Rabu. Saya akan pergi untuk mengambilnya. Opsi pertama. Matkyosoyo. Dari kata matkyosoyo. Menitipkan atau meninggalkan. Matkyosoyo. Telah menitipkan. Betalhesoyo. Betalhat itu. Mengantar. Mengirim. Betalhesoyo. Telah mengirim. Sam. Pilyosoyo. Dari kata pilida. Pilida itu meminjam. Pilyosoyo. Telah meminjam. Saya. Cekonghesoyo. Cekonghat itu menyediakan. Cekonghesoyo. Telah menyediakan. Contabnya. Ilpon. Inita. Yuteponi gojang nasok. Suri sentoe matkyosoyo. Karena HP saya rusak. Saya telah menitipkannya. Di pusat perbaikan. Suyoire. Tancero gamnita. Pada hari Rabu. Saya akan pergi untuk mengambilnya. Oke. Isipon. Nomor dua puluh. Onel keneyahanan iri mansemnita. Onel hari ini mansemnita banyak il pekerjaan keneyahanan yang harus diselesaikan. Kereso maka. Acime pada pagi harinya momo-momo culkenhesemnita. Culkenhesemnita itu telah berangkat kerja atau telah masuk kerja. Opsi pertama caku. Sering. Opsi kedua soro. Saling. Opsi ketiga iljik. Lebih awal. Opsi keempat neke. Terlambat. Nah. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Maka dia telah berangkat kerja lebih awal. Iljik. Oke. Onel keneyahanan iri mansemnita. Hari ini banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kereso maka. Acime iljik jukenhesemnita. Pada pagi-pagi sekali saya telah berangkat kerja. Atau saya telah berangkat kerja di pagi harinya lebih awal. Next. Nomor 21. Seregi boril teinen. Ketika membuang sampah. Jonghejin bong tuwe seregi ril momo-momo boryoyahamnita. Dari belakang boryoyahamnita harus membuang titik-titik seregi sampah bong tuwe ke kantong Jonghejin yang telah ditetapkan. Dari belakang bong tuwe nomion andemnita. Dari belakang e-myon andemnita tidak boleh nota memasukkan darun bong tuwe ke kantong yang lain. Perhatikan Yorobun. Sebelum garis kosong ada kata bong tuwe seregi ril. Seregi ril. Sampahnya menjadi objek. Maka di bagian garis kosong itu adalah kata kerja yang mengapa-ngapain sampah kan gitu. Jadi titik-titik sampah ke kantong. Kalau objeknya seregi ril, objeknya sampah, kemudian ada kata ke kantong, maka kata kerjanya ngapain? Memasukkan kan? Intinya memasukkan sampah ke kantong. Seperti itu. Nah, yang artinya memasukkan itu yang mana? Yang mana yang artinya memasukkan? Del, del atau demta. Yang demta ya Yorobun. Seperti itu. Maka kalau enggak dua, satu. Nah, ini sesuatu hal yang berurutan kan? Jadi kan seregi ril, boril, tenen. Ketika kita membuang sampah, kita masukkan sampahnya ke kantong yang telah ditetapkan lalu. Kan itu ya? Membuangnya. Kan intinya gitu ya, Yorobun. Berurutan kan? Dimasukkan ke kantong sampah dulu. Lalu baru dibuang. Nih, kalau opsi pertama, darado. Darado dari kata dalda. Salah satu arti dari kata dalda adalah memasang. Memasang seperti memasang kancing baju. Kayak gitu-gitu. Memasang pintu. Itu menggunakan kata dalda, Yorobun. Oke, maka darado artinya meskipun memasang. Jadi A, O, Hidu itu rumus meskipun. Opsi kedua, damado. Meskipun memasukkan. Opsi ketiga, darado. Memasang lalu. Opsi keempat, damaso. Memasukkan lalu. Coba ya, kita ulang. Seregiril borilte. Ketika membuang sampah, Kita harus memasukkan sampahnya ke kantong sampah yang telah ditetapkan lalu membuangnya. Atau boleh dihatikan dengan cara, Yorobun. Dari belakang itu, A, So. Jadi begini. Kita harus memasukkan sampahnya ke kantong sampah yang telah ditetapkan. Tetapi kan secara harafiahnya ini berurutan ya. Kita masukkan ke kantong sampahnya dulu, baru lalu dibuangkan begitu. Tidak boleh jika kita masukkan ke kantong yang lain. Oke, Yorobun. Yuki Kaji kena senida. Semoga bisa membantu teman-teman. Kamsamnida. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Annyeong.